Oke Assalamualaikum, di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menghilangkan tab ribbon dan juga menu-menu yang ada di Microsoft Excel secara standar Nah, kita akan menghilangkan semua tab-tab yang ada di sini semuanya icon yang ada di sini di Microsoft Excel kita akan menghilangkan, kita akan hide dan kita akan mengganti dengan menu baru yang akan kita buat dengan menggunakan custom UI editor Nah, teman-teman, video sebelumnya saya juga telah membuat bagaimana cara membuat tab ribbon di part 1 seperti ini, membuat menu ribbon Excel User Interface atau UI di part 1 dan sekarang kita akan buat di part 2 yaitu membuat menunya Nah, menunya ini akan sebuah menu profile yang baru nanti akan dibuat oleh custom user interface ya Oke, teman-teman, kita masuk saja ke developer kemudian view code lalu insert kemudian pilih module lalu di sini kita akan membuat prosedur profile misalnya ya kemudian maka teman-teman tulis saja suprosedur kemudian kontrolnya dengan custom ribbon control ya atau UI ribbon control ya Nah, di sini kita akan menampilkan sebuah pesan saja nanti akan dipanggil oleh menu yang akan kita buat dengan custom UI editor ini maka di sini teman-teman tulis saja message box Nah, kemudian di sini misalnya profile ya atau profile Excel atau apa saja kita akan tampilkan pesan berikutnya di sini vpok only saja kemudian di sini pesan ya tulis saja atau profile juga boleh ya oke, ini sudah telah dibuat teman-teman dan prosedur profile-nya di dalam modul 1 ya setelah itu kita masuk saja lagi ke build sheet kemudian kita browse, kita simpan ya kita simpannya di desktop saja kemudian save stv-nya kita buat yang xlsm ya karena ada macro-nya gitu ada coding, ada modulnya tulis saja nama filenya di sini misalnya vp2 ya kemudian save setelah itu teman-teman sudah buat tinggal close saja langsung masuk ke custom UI editor ya langkah pertama kita akan buka dulu file yang tadi di dalam desktop kita tulis ya kita ambil vp1 kemudian open nanti sudah masuk seperti ini di vp2 xlsm nah di sini klik kanan saja kemudian pilih office 2007 lalu akan muncul seperti ini lalu copykan xml yang ada di sini ya saya sudah siapkan xmlnya nanti teman-teman download saja di deskripsi ya kita copykan kemudian kita paste di sini nah sudah jadi seperti ini nah ini adalah custom UI editor ini adalah scheme dari microsoft-nya ya berikutnya ini ribbon star scrapnya kita pilih yang true karena kita akan hilangkan semua menu dan tabnya kemudian id custom tabnya misalkan di sini menu baru ya nama file nama filenya gitu kemudian juga group idnya adalah info profile ya dan berikutnya ada button id nah itu button id ya jadi kita membuat tombol di sini kemudian image nya namanya icon ya kita tambahkan sebuah image dan di sini label juga action dan profile ya profile itu adalah panggil prosedur yang telah dibuat di modul 1 ya untuk mengetesnya kalau sudah benar seperti ini kalau salah pasti ada informasi kesalahan ya oke kita coba save kita coba save langsung masuk aja ke excelnya nah ini sudah ada teman-teman ya jadi ada menu baru kemudian nama ininya profile ya profile perusahaan dan di sini teman-teman sudah hilang menu-menu standarnya sudah hilang tab ribbonnya juga sudah hilang yang ada adalah menu baru dan namanya adalah profile perusahaan ya kalau di kliknya ini ada pesan yang tadi dibuat di modul 1 tersebut ya teman-teman ya nah teman-teman biasanya kan ada iconnya ini belum ada iconnya karena belum disisipkan sebuah icon ya oke kita tambahin kita coba close aja dulu kemudian masuk aja ke custom editornya nah di sini teman-teman kita sisipkan klik kanan insert icon dan kita cari iconnya ada di mana di sini di search aja icon kemudian kita pilih salah satu iconnya oke misalnya yang mana ya yang ini aja kemudian open nah setelah itu klik aja di sini dan di sini namanya masih nama lain karena kita sudah menjadi image video icon klik kanan change ID dan ketik aja icon oke kalau sudah begini klik validasi lagi kalau sudah benar seperti ini nah ini kita oke aja lalu kita save kita masuk lagi kita buka lagi filenya dan ini ya hasilnya ya ada profile perusahaan kemudian ada iconnya oke jadi caranya cukup mudah ya kalau klik akan muncul profile ID seperti ini ya jadi teman-teman mudah sekali kalau untuk membuat atau meng custom sebuah menu dan tab ribbon yang ada di Excel dengan custom UI editor ini teman-teman mungkin hanya ini videonya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan akan saya coba lagi untuk membuat menu-menu yang lainnya di part berikutnya ya teman-teman jadi teman-teman silahkan tonton terus video tutorial-tutorial yang ada di channel Excel ID ini dan terima kasih sampai bertemu kembali di video berikutnya sub indo by broth3rmax